Intro Yes, selamat datang di Derians di konten Koi89 Kita akan ngebahas soal dunia ikan koi Sore ini gue mau ngebahas soal istilah-istilah bahasa-bahasa ikan koi dalam terminologi Jepang, dalam bahasa Jepang Sering banget nih ya, buat para penghobi koi suka pada bingung termasuk gue awal-awal kalo lagi pada di grup-grup ikan koi atau lagi pada main, ngobrol tiba-tiba ada yang ngomong Eh, lu ikutan kace gak sih? Hah? Kace? Apaan tuh? Lalu tiba-tiba lagi ada yang ngomong Ikan koi lu umurnya berapa tahun? Ikan koi gue yonsai Udah yonsai lah Hah? Yonsai? Gue bingung Lalu kadang-kadang juga ada yang ngomong Eh, ikan koi gue nih, Benny-nya udah mulai luntur nih Benny 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 kampret Pokoknya bahasa-bahasa Jepang gitu ya Istilah ikan koi Itu agak suka ngebingungin Nah, kita harus pelajarin Jadi buat lu nih Gue mau singkat doang kontennya Gue mau berbagi sedikit aja yang gue tau dari buku yang gue punya maupun dari internet Bahasa-bahasa atau istilah-istilah ikan koi Atau istilah-istilah untuk penghobikan koi Dalam terminologi Jepang Jadi emang asalnya dari bahasa Jepang Kita mulai ya Yang pertama kita akan ngebahas soal umur Jadi informasi umur Soal ikan koi itu Dalam bahasa Jepangnya ini dia nih Yang pertama ada tosai Tosai itu artinya satu tahun Kalau bulannya 0 sampai 12 bulan Ada nisai Berarti dua tahun Dari bulan ke-13 sampai bulan ke-24 Ada sansai 3 tahun Ada yonsai 4 tahun Gosai 5 tahun Rokusai 6 tahun Nanasai 7 tahun Hasai 8 tahun Kyusai 9 tahun Dan Jusai 10 tahun Jadi ingat ya Itu adalah sebutan Atau umur ikan koi Dalam terminologi bahasa Jepang Nah soal ukuran Soal ukuran ikan koi juga seru nih Suka Kalau orang pada nginformasiin ukurannya pakai CM Itu paling bener Paling mendunia Ukuran ikan lo berapa CM Ikan gue nih 50 cm nih Asik dong Itu paling jelas Tapi kalau ada yang ngomong Berapa ya ukuran ikannya Misalnya lo mau beli ikan nih Dan si penjual bilang ya sekitar 40 BU lah 40 BU atau BU itu sebenarnya bukan cm Tapi adalah istilah aja Andai kata dia nyebutin 40 BU Berarti range nya itu adalah sekitar 30 sampai 40 cm Jadi kalau dia bilang misalnya Ikan gue 38 cm nih Ya disebut orang juga 40 BU Jadi jangan suka ketipu nih Kalau ada orang yang jual ikan Eh ikannya 50 BU nih Padahal ternyata panjangnya cuma 47 cm Itu bukan nipu Cuman jadi bisa digunain pakai Jadi alat sedikit-sedikit menipu ya Lebih baik kalau beli ikan Tanyain berapa panjang dengan cm nya Paling jelas kan Gak bisa ketipu Selanjutnya kita mau ngebahas soal Bahasa-bahasa lainnya Nah sekarang kita bahas soal KC KC adalah Keeping Contest Yaitu lomba memelihara ikan koi dari kecil Pada periode waktu yang telah ditentukan Di kolam masing-masing peserta Dengan aturan sesuai kesepakatan Lalu juga ada yang namanya Kontes GO Apa sih Kontes GO? Ganesha Operation Bukan GO itu ternyata adalah Grow Out Yaitu lomba memelihara ikan koi dari kecil Pada periode waktu yang telah ditentukan Pada kolam yang sama Pakan yang sama Treatment yang sama Oleh panitia lomba Dengan aturan sesuai dengan kesepakatan Ada lagi Serti Serti adalah singkatan dari sertifikat Maksudnya kalau beli ikan impor Itu biasanya dapat sertifikat asli dari breedernya di Jepang Ada lagi adalah Breeder Itu adalah orang atau farm Yang mengembang biakan ikan koi Selanjutnya ada Dealer Dealer adalah orang atau farm lokal Yang melakukan import koi dari luar Indonesia Kemudian dibawa masuk ke Indonesia Gitu Lalu kalau lagi lu masuk-masuk ke grup Facebook Tentang ikan koi Ada yang ngomong kirim foto Apre dong, Apre dong Gue awalnya mikirnya gini Apre itu apaan tuh? Minta apresiasi Yaelah main koi aja minta apresiasi maksa Ternyata bukan Masuk Jepang hobi ko Kalau ada yang ngomong apre dong atau apre Maksudnya adalah apresiasi Yang artinya Permintaan tanggapan penghobi yang lain Untuk mengomentari Ikan koi yang ditawarkan Atau dia perlihatkan Bisa dari segi pola Corak, jenis Gen keturunan Farm, bodi, prospeknya Dan lain-lain Ada lagi DOB Atau DOB Kalau ada yang ngomong Eh Sejak kapan lu miara ikan koi? Kita kan ngarepinnya jawabannya Tiga tahun lalu Eh dia ngomongnya begini DOBnya sih Sejak tahun lalu Hah? DOB apaan? DOB itu adalah Death of birth Maksudnya Pastu ikan brojol Dari telurnya Jadi ikan Nah Oke Ada lagi istilah Dalam istilah Tawar-menawar Ataupun Lelang Ataupun jual-menjual ikan koi Adalah istilah lagi nih OB Open bidding Buka harga lelangnya Dimulai dari harga berapa Itu OB Ada KB Kelipatan bidding Yaitu kelipatan tawaran harga lelang Gitu Nah Kembali ke soal ikan koi lagi nih Kalau lu suka beli Tadi kan umur udah jelas tuh Kalau tosai misalnya 1 tahun Kok juga ada yang jual ikan Namanya JT Atau jumbo tosai Maksudnya apa sih? Nah jadi begini nih Jumbo tosai itu Kepanjangan Eh jumbo tosai itu adalah Ikan yang tosai Umurnya baru 0 sampai 12 bulan 1 tahun Tapi disebut jumbo tosai Karena dia dari lahir Memang badannya lebih besar Daripada Saudara-saudaranya yang lain Dia lahir-lahir misalnya 100 ekor nih Kecil Tapi yang 90-nya Biasa-biasa aja badannya Yang 10-nya udah gede sendiri aja Itu disebut jumbo tosai Nah selanjutnya Kita akan ngebahas Istilah-istilah Atau bahasa-bahasa Terminologi Jepang Pada ikan koi Yang berkenaan dengan Kulitnya Maupun bodi ikan koi Ada sasi Yaitu bagian yang menunjukkan Garis kabur Antara sisi pola beni Atau hi Merah Atau sumi hitam Dengan shiroji putih Warna merah muda Yang kabur nih Keliatannya Itu disebabkan oleh Ujung sisik shiroji putih Bertumpuk dengan awal Dari sisik hi Atau beni Merah Selanjutnya ada jitai Orang kita nih Biasa menyebutnya sebagai Punukan Punuk itu yaitu Tinggi ikan koi Antara bagian kepala Dengan bagian yang tertinggi Dari badan depan Yang melekat ke kepala Selanjutnya lagi Ada maruten Yaitu suatu pola Atau corak Warna tertentu Pada kepala Dan tidak sampai mata Lalu ada tanco Tanco itu adalah Ikan koi yang hanya memiliki Satu pola berbentuk Bulat di kepala Bisa merah Bisa hitam Atau yang lainnya Nggak selalu harus merah ya Motoaka Warna merah sedikit Pada pangkal sirip Dayung vektornya Fukurin Pola yang utama Di jaring Atau net Nampaknya nih Seperti pola tipis Berupa jaring Di atasnya Warna dasar Keabu-abuan Atau indigo Atau bisa disebut juga Sebagai pembungkus sisik Ada doitsu Tanpa sisik Alias halus Gin Warna perak Dan mengarah ke metalik Ginrin Warna emas Mengkilat pada sisik Bagian punggung Gitu deh Oke Jadi jangan lupa Kalau emang konten ini Dan channel gue bermanfaat Dibantu subscribe Biar tambah rame Channel gue Dan tambah kesebar Banyak Berbagi ilmu soal ikan koi ini Jangan lupa Stay safe Jangan berkerumun Selalu pake masker Dan sehat-sehat semuanya Gue harus pamit nih Udah mau maghrib Ntar ada timpon tetangga Lagi gue pake batu Plak Salam nih Siko ya Cheers baby Bye bye Rock on Yeah Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih